Halo semuanya, selamat bergabung di channel Hendrik Sungkung, khususnya di acara Sarapan Makanan Rohani. Sebelum kita membaca pemerintahan, mari kita berdoa. Bapak kami yang bertakta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu di pagi hari Tuhan. Kami datang kepadamu dengan merendahkan diri kami, dengan segala apapun yang menjadi persoalan di dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Kami membawa di hadapanmu Tuhan. Bahkan ampuni dosa dan pelanggaran kami Tuhan yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Sebentar lagi Bapak kami mau merenungkan firmanmu, biar firmanmu Tuhan kau boleh memetrakan di dalam kehidupan kami. Biar firmanmu boleh menjadi benih yang baik di dalam hati kami, sehingga firmanmu boleh berakar kuat, bahkan bertumbuh, bahkan menghasilkan buah di dalam kehidupan kami Bapak. Berikan kami pengertian, pewahyuan yang baru, sehingga kami boleh menangkap firmanmu pada pagi hari ini Bapak. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sahabatku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita di dalam Matius Pasal yang ke-23 ayat yang ke-34. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata, Ya Bapak ampunlah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Puji nama Tuhan, Ungkapan pertama yang Yesus katakan di atas kayu salib bukan perkataan cacimaki, bukan perkataan sumpah serapah, bukan pernyataan atau ungkapan pesimis. Tetapi Yesus boleh berkata, Ya Bapak ampunilah mereka. Perkataan ini mewakili orang-orang yang melakukan kesalahan kepada Yesus. Yesus berdiri memberikan pengampunan yang tak terbatas. Oleh karena itu, judul kita pada pagi hari ini, pengampunan yang tanpa batas. Yesus berkata, Ya Bapak ampunlah mereka, kata yang digunakan dalam bahasa Yunani bukan menggunakan kata apiemi, tapi menggunakan kata apes. Apes mempunyai pengertian, orang yang memberikan pengampunan adalah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Saya ulangi sekali, kata apes adalah ungkapan atau kata-kata yang diberikan oleh orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Artinya, Yesus berkata, ampunilah mereka. Yesus sudah berkata-kata karena Yesus tidak pernah melakukan kesalahan di dalam kehidupannya. Saya percaya, ketika kita merenungkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, kita akan diingatkan Tuhan. Firman Tuhan, selama Yesus hidup, Yesus berkata, jika ada orang yang menampar pipi kirimu, berikan juga pipi kananmu. Bahkan firman Tuhan dikatakan di ayat yang lain, jika ada orang yang menyuruh engkau berjalan sejauh satu mil, Yesus berkata, engkau harus berjalan sejauh dua mil. Saya merenungkan, saya mendapatkan remah, apa yang Yesus ajarkan di, selama dia hidup, di dalam kehidupannya, apa Yesus katakan, Yesus lakukan di atas keus salib. Sehingga muncul perkataan, and Jesus Father forgive them, Yesus berkata, Bapak ampunlah mereka. Saya percaya, inilah remah di dalam kehidupan kita, bahwa pengampunan tanpa batas harus kita berikan kepada orang lain. Jika kita pernah melakukan kesalahan di dalam kehidupan kita, kita juga wajib minta maaf. Selebihnya tergantung orang yang menerima maafnya kita. Tapi ketika kita meminta maaf kepada orang, kita sudah membereskan diri kita sendiri, dan kita juga mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Firman Tuhan juga berkata, jika engkau tidak mengampuni saudaramu, tidak mengampuni orang lain, Bapakmu di surga tidak akan mengampunimu. Firman Tuhan ini, kata mengampuni mengandung dua unsur, untuk kita yang memberi pengampunan dibebaskan, sedangkan yang menerima pengampunan, mendapatkan kebebasan di dalam kehidupannya. Saya percaya di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya Tuhan, apa yang kita katakan di dalam kehidupan kita, itu juga yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, di sepanjang kehidupan kita, kita tidak lepas dari kata, mengampuni atau memaafkan orang lain. Setiap hari mungkin kita sendiri pernah melakukan kesalahan, terhadap orang-orang di sekitar kita, terhadap suami, terhadap istri kita, terhadap anak-anak kita, kakak-kakak kita. Saya percaya, kita diingatkan Tuhan, untuk kita saling mengampuni, satu dengan yang lain. Dan saya percaya, biarlah firman Tuhan ini, boleh menjadi remah di dalam kehidupan kita, di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur, berfirmanmu, untuk kami boleh saling mengampuni, satu dengan lain. Terima kasih buat teladan, yang Yesus berikan di atas kau salib, bahwa dalam keadaan yang tragis pun, Yesus menunjukkan, bahwa dia mampu, sebagai manusia, untuk memberikan pengampunan. Bapak kami adalah manusia yang lemah, manusia yang terbatas. Kami rindu, untuk menjadi contoh bagi orang lain, di dalam kami, untuk memberikan pengampunan. Menterikanlah firmanmu, di dalam kehidupan kami, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur, dan berdoa. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.